. Ular Romeni konfirmasi sudah dihubungi PSSI. Siap perkuat tim Nas Indonesia dan informasi selanjutnya strategi tim Nas Indonesia bikin bingung. Media Vietnam, Shin Taeyong susah ditebak. Penyerang FC Utrecht, Ular Romeni mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, untuk diajak memperkuat tim Nas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel Youtube Voetbal Primeur. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah kesana, kata Ular Romeni mengutip dari channel Youtube Voetbal Primeur, Selasa, 26 Maret 2024. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erik Thohir, Ular Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui facetime. Saat itu, Ular Romeni disampingi sang agen. Pembicaraan dilakukan melalui facetime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat tim Nas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjut penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini. Ular Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di tim Nas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus. Terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmanguen dan Martin Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Ya, ada sahabat saya Ragnar Oratmanguen, begitu juga Martin Paes, rekan saya di NEC Nijmegen. Saya bicara ke mereka soal ini dan mengatakan apa yang terjadi. Itu, naturalisasi, sangat menarik dan sangat indah. Ujar Ular Romeni yang sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara. Hanya saja, Ular Romeni mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih tim Nas Indonesia. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana, kata Ular Romeni. Ular Romeni musim ini membela klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Musim ini, ia baru mencetak satu gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti. Saat diperankan sebagai pemain andalan di FC Emen musim lalu, Ular Romeni mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Sekarang harapannya, Ular Romeni segera berubah pikiran dan tertarik membela tim Nas Indonesia seperti Ragnar Oratmanguen dan Martin Paes. Tim Nas Vietnam dianggap tampil buruk, khususnya di babak kedua, saat melawan tim Nas Indonesia dalam pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh salah satu media Vietnam dan VietVN. Meski demikian, media tersebut menganggap level Vietnam tidak terlalu jauh dari tim Nas Indonesia. Kami tahu bahwa ketika bermain melawan-lawan yang lebih lemah, kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan, mudah untuk bermain bagus, tulis dalam artikel dan Viet. Namun dengan lawan yang kuat, tidak mudah bagi kami untuk melakukan apa yang ingin kami lakukan. Jika kita bermain melawan-lawan yang lebih unggul, mereka akan membuat kita terlihat seperti orang yang tidak tahu cara bermain sepak bola. Namun dengan apa yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno, kami melihat perbedaan level kedua tim tidak terlalu jauh. Sebagai informasi, dalam pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam Tak Klub 0, satu dari tuan rumah tim Nas Indonesia. Satu-satunya gol kemenangan tim Nas Indonesia itu dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Kekalahan Vietnam pada laga tersebut diduga karena penilaian yang kurang tepat terhadap gaya bermain lawan. Staff kepelatihan Vietnam menilai tim Nas Indonesia yang tampil di kandang sendiri disertai pemain naturalisasi yang kuat akan tampil maksimal sejak menit awal pertandingan. Hal itu membuat squad Golden Star Warriors memfokuskan kekuatannya untuk pertahanan di babak pertama dan berharap mencetak gol pembuka sehingga menciptakan keunggulan psikologis. Namun, yang terjadi justru tim Nas Indonesia tampak bermain aman di babak pertama. Di babak kedua, koordinasi para pemain gaurda jauh lebih baik dan efektif. Selain itu, pergantian pemain yang dilakukan Vietnam sebagian besar hanya untuk solusi sementara, menggantikan posisi yang mulai terkuras. Alhasil, tim Nas Indonesia mampu mencetak gol melalui skema lemparan ke dalam jarak jauh khas Pratama Arhan. Dengan demikian, tim Nas Vietnam diharapkan bisa membaca permainan tim Nas Indonesia dengan tepat saat kedua tim bertemu kembali di laga keempat grup F. Duel kedua tim akan bergulir di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Menjelang bergulirnya laga tersebut, media Vietnam dan VietVN merasa sang pelatih Philip Trousier akan menemui kesulitan. Pasalnya, strategi yang diterapkan pelatih tim Nas Indonesia yakni Shin Taeyong sulit ditebak. Terlebih lagi dengan adanya sejumlah pemain yang baru dinaturalisasi. Strategi tim Nas Vietnam di pertemuan kedua ini sangat mudah ditebak, tulis dalam artikel dan Viet. Sedangkan dari sisi lawan, mereka punya lebih banyak pilihan. Pertahanan serangan balik Indonesia juga sangat bagus dan sangat berbahaya. Di Piala Asia 2023, Irak dan Jepang juga pernah mengalami serangan balik tersebut. Bahkan, sulit memprediksi personel dalam skuad pelatih syarat trik seperti Shin Taeyong. Pelatih ini memiliki terlalu banyak pemain naturalisasi yang masih asing dengan sepak bola Asia Tenggara. Itu adalah kartu rahasia mereka. Kami berspekulasi tentang pergerakan kedua pelatih ini, dengan keunggulan menjadi milik pelatih Shin Taeyong. Kita tunggu saja seberapa akurat prediksi kita di laga penentuan ini. Terima kasih telah menonton!